Dari dipuji hingga dikritik, jalan terjal Nadiem Makarim. Tak selamanya politik selalu memanjakan pujian. Justru tindakan elit yang tak sesuai dengan harapan publik bisa memunculkan sorotan, kritik, bahkan kebencian. Barangkali, itulah yang terasa oleh Nadiem Makarim, menteri pendidikan beberapa waktu belakangan. Ketika ia diangkat menteri, publik punya harapan besar kepadanya untuk membawa perubahan. Saya lebih mengerti apa yang akan ada di masa depan kita, katanya soal alasan pemilihan dirinya menjadi menteri. Tidak sepenuhnya jumawa pernyataan tersebut. Nadiem adalah tokoh pengusaha yang sukses mendirikan perusahaan transportasi online, Gojek. Ini adalah perusahaan masa depan. Ia mampu membawa perusahaannya itu menjadi salah satu perusahaan transportasi online yang terbesar di Indonesia, bahkan dunia. Nadiem dibesarkan dalam keluarga terpandang. Pria kelahiran 4 Juli 1984 itu juga merupakan cucu dari Hamid Al-Qadri, seorang pejuang perintis kemerdekaan Indonesia keturunan Arab, yang punya jasa dalam sejumlah perundingan pada masa revolusi kemerdekaan. Statusnya mirip-mirip dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Hamid juga sempat menjadi salah satu anggota parlemen pada masa awal berdirinya negara ini. Dari situ, bisa dibilang bahwa ada darah politik. Capaiannya hari ini tentunya jauh lebih moncer ketimbang kakeknya dulu. Selain pengusaha sukses yang berasal dari keluarga terpandang, Nadiem juga merupakan orang yang punya latar belakang berpendidikan top. Tak tanggung-tanggung, ia merupakan lulusan EV Liga, tepatnya Harvard University. Di sana, dia belajar mengenai dunia bisnis. Wajar saja, publik berharap banyak dengan Nadiem pada awalnya. Ditambah lagi, publik figur seperti Dian Sastrowardoyo sampai kritikus Rizal Ramli juga menguji pidato perdanaannya sebagai orang nomor satu di Kementerian Pendidikan. Rizal Ramli sampai berkata, Saya senang sekali pilihan Pak Jokowi paling baik adalah Nadiem Makarim, bosnya Gojek, karena dia out of the box, biasa membenarkan sistem, bikin sistem, bikin proses data. Atas prediksi yang positif itu, Nadiem pun memulai langkah awal yang meyakinkan. Ia membuat kebijakan dengan nama-nama unik, layaknya program-program diskon di platform ojek miliknya, seperti Merdeka Belajar. Ia mengganti USBN dengan asesmen yang diselenggarakan sekolah, menghapus format ujian nasional dengan asesmen kompetensi, minimum, dan survei karakter, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang terlalu kaku, dan sistem zonasi. Kemudian, Nadiem juga merevolusi kampus dengan kebijakan kampus Merdeka, yakni otonomi perguruan tinggi negeri dan swasta untuk program studi baru, program reakreditasi, kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum, dan satuan kerja untuk menjadi PTN Badan Hukum, memberi hak mahasiswa untuk ambil mata kuliah luar prodi melalui satuan kredit semester. Program Nadiem terbilang terobosan-terobosan, akan tetapi, kita harus mengamini, kata seorang begawan ekonomi dunia, Paul Krugman, negara bukan korporasi. Kebijakan Nadiem justru memunculkan berbagai polemik. Nadiem seperti kehilangan tajinya, dia lupa sekarang sudah tidak lagi menjadi bos di perusahaan rintisan yang karyawannya bisa bekerja dari pagi bertemu pagi. Ia harus berhadapan dengan kemahiran para birokrat. Kementerian reputasi Nadiem ternyata tidak sejalan dengan persepsi publik hari ini kepadanya. Apalagi, pada masa pandemi corona, Nadiem dinilai tak mampu menyelesaikan persoalan pendidikan. Banyak keluhan masyarakat menjadi bahan kritik kepadanya. Mulai dari kuota internet yang berat untuk belajar jarak jauh, sampai kisru dengan ormas NU dan Muhammadiyah. Sekali lagi, Kemendikbud sudah ada sebelum Mas Menteri duduk di sana. Berbeda dengan Gojek, yang tidak mungkin ada tanpa tangan dingin Nadiem makar ini. Sekali lagi, negara bukan korporasi. Harus berhadapan dengan berbagai kelompok kepentingan yang sudah lama bekerja di sana. Belum lagi, Mas Menteri dudukin kursi yang sebelumnya seringkali diisi oleh tokoh-tokoh beratur belakang ormas. Sudah tepak, Mas Menteri meminta maaf kepada NU dan Muhammadiyah terkait program organisasi penggerak yang membingungkan beberapa kelompok. Dalam dunia politik, kita memang harus lebih sering mengucap maaf. Ibarat orang yang bergerak, makin kencang dan cepat gerakan kita. Tentunya semakin banyak yang tersenggol. Lupakan rumus di startup. Saatnya Mas Menteri bermain politik. Menteri adalah jabatan politik. Tentunya, Mas Menteri duduk di situ bukan hanya urusan paham masa depan. Sebagai pengusaha, Nadiem sudah layaknya seorang profesor. Sebagai penguasa, dia hanya seorang student. Dalam politik, bukan soal kata-kata manis dan motivasional. Seperti seminar-seminar kewilsaan yang sering Mas Menteri diundang jadi pemateri. Akhir kata, kita perlu kembali menyapa Harold Laswell. Politik adalah soal siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya. Kami harap Mas Menteri tidak baper untuk terus melayani. Maklum saja, memang begitu permainannya.